Dasarnya periset itu merasakan dia kerja itu di ruang sunyi ya, sunyi dan tentu kebahagiaan dan kebanggaan dari para peneliti, para periset ini ketika hasil karyanya itu betul-betul di respon dan di implementasikan. Karena apa? Karena itu hasil kajian panjang, sangat serius, dilakukan tidak cuma satu bulan, dua bulan, bahkan tahun kan gitu ya. Nah itu kebanggaan kita. Tapi yang terjadi memang tidak seluruhnya seperti itu. Harapan kita tidak gayung bersambut gitu ya. Apa yang kita lakukan dan kita rekomendasikan dan bahkan dengan upaya, dengan uangnya sendiri kadang-kadang untuk mempublikasikan gitu ya, mencetak. Nah itu juga tidak diaduk, tidak diambil, diakomodasi sebagai satu kebijakan. Itu yang saya katakan tadi itu, kebijakan yang berbasis pada hasil kajian yang serius, sehingga kebijakan publik yang notabene keputusan politik tadi itu, tidak perlu mestinya gitu ya, ragu pemerintah melakukan kebijakan itu. Kenapa? Karena berbasis dan tak tadi itu, yang disebut itu. Nah itu yang saat ini kita tidak merasakan. Nah maka kita sudah mulai menangkap dari dua baca apresi itu memiliki empati yang tinggi, memiliki apresiasi yang luar biasa terhadap tentunya kerja-kerja dari peneliti gitu ya. Karena itu memang diperlukan, di negara maju manapun. Itu senantiasa kebijakan itu didasarkan pada hasil kajian yang seperti itu, penelitian yang seperti itu. Jadi ini yang bisa diperlukan menjawabkan. Seharusnya seperti itu. Bukan satu kebijakan itu mendadak, spontan, diambil begitu saja, apalagi itu menyangkut kepentingan negara bangsa. Nah ini yang cukup mengembirakan ya, tentunya bagi kita mendengarkan satu pernyataan ya. Kita belum sampai pada kesimpulan komitmen, tapi pernyataan dari dua baca apresi yang secara eksplisit gitu ya. Menyampaikan bahwa tentu dunia riset, dunia riset yang plus inovasi tadi itu, ilmu pengetahuan dan teknologi plus inovasi itu diperlukan untuk bagaimana mengakselerasi gitu ya, pembangunan kita membuat kebijakan itu betul-betul membunuh untuk Indonesia. Jadi ada mandasannya, bukan sekedar kebijakan yang ya tiba, kepikiran tiba akal kan, tidak seperti itu. Tapi memang betul-betul satu kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu untuk negara yang modern, negara yang sudah established gitu ya, secara demokrasi gitu, biasanya mengambil satu kebijakan yang seperti itu. Nah ini yang mudah-mudahan gitu ya, pemilu 2024 itu mampu menghasilkan nantinya calon pemimpin dan menjadi pemimpin yang betul-betul berini ya, memiliki keperbihakan gitu ya, pada itekin tadi itu. Sehingga ketika ingin memajukan negara ini dengan kebijakan-kebijakannya itu, memiliki landasan yang kokoh gitu ya. Dan tentu mengarus utamakan atau mengedepankan yang namanya badan-badan riset dan pendidikan tinggi ya, kampus. Karena ternyata orang Indonesia ini jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi, perguruan tinggi, itu baru sekitar 4,59 persen. Berarti tidak sampai 5 persen, kalau kita ronding itu kita utuhkan itu 5 persen lah. Nah ini harus menjadi tentunya apa, konsen kita, perhatian kita. Karena tidak ada negara maju ya, penduduknya itu masih di level SD SMP ya, lebih banyak kantong penduduknya. Kita harapkan memang naik kelas lah, menjadi minimal SMA kan gitu.